Hai semuanya, nah di video kali ini Mimin akan membahas berbagai momen mengejutkan yang terjadi saat akan menangkap hewan. Kalian pasti penasaran kan apa aja itu? Daripada penasaran, yuk deh langsung aja kita bahas. Mungkin ingin terbang mirip burung, seekor kambing imut malah naik genteng rumah warga saat akan disembeli. Melihat si kambing merayap di atas genteng, warga sontak kaget dan berusaha menangkapnya. Layaknya sedang menangkap ikan, warga sontak kaget dan berusaha menangkap. Warga Frindavan di India malah nangkap buaya comel di tengah sungai. Dengan menggunakan tangan kosong, warga Frindavan tampak antusias saat nangkap buaya imut itu. Baru-baru ini, sebuah video warga nangkap ular biton sempat heboh di media sosial. Dalam rekaman video yang viral, warga tampak berusaha nangkap si ular biton yang sembunyi di selokan. Hanya dengan tangan kosong, warga berusaha menarik si ular layaknya sedang tarik tambang. Namun yang bikin heboh, seorang emak-emak tampak turun tangan untuk menangkap si ular biton. Layaknya Power Ranger, si emak tampak semangat dan bergairah saat menarik ular itu dari selokan. Hebat bener ya si emak? Kalau tadi Pak RT ada di sana, bakal dikasih piring cantik deh si emak. Mantap, 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 mantap. Hebat lead! See cerraji dia. . Hebat bener. Hebat kawan-kawan. Saat akan disembeli, seekor sapi malah ngamuk hingga bikin panik para warga Melihat sapi itu ngamuk di jalan raya, warga dan polisi berusaha menangkapnya secara berjamaah Bahkan dalam video, pak polisi tampak kabur terbirit-birit saat dikejar sapi yang lagi ngamuk Santai, santai Orang, 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 orang Layaknya lagi ada hajatan, warga tampak berkerumun nangkap babi jumbo yang masuk kampung Namun saat akan ditangkap, babi jumbo itu malah mengejar warga hingga panik dan kalang kabut Terima kasih telah menonton! Nah guys, itu tadi berbagai momen mengejutkan yang terjadi saat menangkap hewan Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya!